Yang bersenjata lengkap menggerebek permainan judi dadu gurak yang nekat beroperasi di sekitar lokasi pameran di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tiga orang pemain judi, satu di antaranya oknum pegawai negeri sipil, berhasil diamankan petugas. Sementara peralatan judi yang disita sebagian dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Kocar kacir, inilah yang dialami sejumlah penjuri dadu saat petugas dari Sabara Polda, Kalimantan Tengah menggerebek praktek perjudian mereka. Petugas bahkan harus mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali agar para pelaku judi dadu tak melarikan diri. Sudah lama praktek judi di lokasi pameran, jalan Temanggung-Tilung, kota Palangkaraya meresahkan warga sekitar. Judi dadu ini sudah seperti candu, hampir setiap malam hingga subuh dilakukan oleh para pemain dan bandar judinya. Dan larangan warga tak digubri sama sekali. Dari hasil penggeledahan yang dilakukan, aparat di Sabara Polda, Kalimantan Tengah berhasil mengamankan peralatan judi. Sejumlah tempat duduk, serta sejumlah sepeda motor milik pemain judi yang ditinggalkan kabur pemiliknya. Kita lakukan penyelidikan, ternyata benar. Kita datang di TKP, ada beberapa orang melakukan tidak pedana judi dadu gurak. Berapa yang diamankan? Tadi yang kita amankan, yang diduga pemasang sebanyak tiga orang. Untuk memberikan efek jerah, sebagian peralatan judi yang berhasil diamankan langsung dikumpulkan dan dimusnahkan petugas dengan cara dibakar. Sementara para pemain judi dan barang bukti yang disita kemudian diangkut petugas ke atas mobil truk untuk dibawa ke kantor di Sabara Polda, Kalteng, guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Samsun Dinur, Palangkaraya, Kalimantan Tengah Terima kasih telah menonton!